Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ayahku Kreatif Hari ini saya mau ngajakin sahabat semuanya Membuat pisau, golok, atau sabit yang tadinya tidak berguna Karena berkarat, karena memang sudah tidak tajam lagi Biasanya kalau kita asah, cepat sekali tumpul Nah, kali ini mau kita buat ini menjadi baja lebih tua lagi Besi yang lebih tua lagi Mau tahu seperti apa caranya? Di sini saya akan melakukannya dengan cara sederhana skala rumahan Dan di sini saya gunakan alat-alat yang sangat sederhana Untuk membuat besi pisau, besi golok, besi sabit seperti ini menjadi lebih tua Dan bisa kita gunakan dengan ketajaman yang lebih lama lagi Nah, step by stepnya seperti apa? Ikuti ya sahabat Jangan lupa untuk sahabat yang belum subscribe Mohon di subscribe dulu Like, komen, dan share video ini juga Video ini memberikan manfaat Terima kasih sahabat Nah, ini sabit yang mau kita ubah bentuknya Karena menurut saya tidak cakep ya Nah, jadi yang pertama kita bentuk dulu Polanya mau seperti apa Nah, di sini mau saya buat seperti ini Nah, ini akan kita potong menggunakan gerinda potong besi Kita potong dulu, kita bentuk Setelah bentuk baru kita bikin lekungan untuk mata yang tajam Ya, kita potong dulu menggunakan gerinda ya Nah, ini waktunya kita potong ya sahabat Menggunakan gerinda seperti ini Berhubung ada banyak yang mau saya kerjakan di sini Ada cangkul, ada golok, dan ada bahan perkakas lainnya Nah, di sini saya mau ini dulu ya Menggunakan gerinda ini dulu Jadi, mata gerinda yang kita gunakan Mata potong besi Nah, ini kita ratakan dulu ya Kalau memang perlu kita potong, kita potong Setelah itu nanti baru kita bentuk Jadi, setelah tadi sabit Sekarang cangkul yang akan saya ratakan dulu Jadi, tekniknya adalah Yang pertama, meratakan dulu bentuk alat yang akan kita buat tajam Ya, bentuknya sudah kita buat Selanjutnya, mau kita bikin lengkungan untuk mata yang tajamnya Jadi, tidak semuanya ini kita gerinda ya Jadi, ada bagian-bagian yang memang kita buat dia tajam Nah, biasanya yang biasa kita asah seperti ini Nah, ini kita gambar dulu sahabat Ini adalah batas ketajaman Jadi, ini yang akan kita gerinda Kita ratakan nanti batas asahnya ini Jadi, tidak perlu sampai ke sini-sini Jadi, kalau ini tujuannya Kalau ini rata Ini tajamnya lebih awet daripada ketajaman yang melengkung Jadi, ininya benar-benar rata Makanya harus kita gambar dulu ininya Selanjutnya, kita bentuk matanya dulu Menggunakan gerinda Kita bisa gunakan gerinda potong seperti ini Karena memang saya punya ini ya Keterbatasan saya hanya punya ini Atau bisa menggunakan gerinda Untuk meratakan besi biasanya Yang lebih tebal matanya Nah, ini cuma adanya ini Kita bentuk dulu ya Langkah selanjutnya Kita ganti matanya Tadi bentuknya sudah kita buat ya Cuma belum rata Nah, sekarang mau kita ratakan Menggunakan amplas besi seperti ini Kita buka dulu Ganti matanya Ganti matanya Nah, untuk cangkol sendiri dibanding dengan golok Cangkol ini semakin lama digunakan Semakin enak dipakainya Kenapa bisa begitu? Karena biasanya permukaan ini Dia sudah halus Dan lebih tajam biasanya seperti itu Nah, untuk mengakalin cangkol itu Supaya lebih mudah digunakan Biar tidak lengket Makanya kita harus amplas permukaannya Karena biasanya kalau dari toko Itu masih bentuk tempaan ya Jadi memang tidak ada amplas Jadi kalau kita buat cangkol agak bedek Sini suka nempel di sini Dan ini dapatnya tidak seberapa Tapi berat Makanya itu kita harus ratakan ininya Ya Terus Kita buat tajam Setelah itu baru kita sepuk Nah, ini sudah mulai halus ya sahabat Makanya kita gunakan ini Kalau digolok atau disabit Itu hanya untuk Mempertajam saja ya Memperhalus Ketajamannya Nah, kalau untuk dicangkol Memang untuk memperhalus permukaan ininya juga Jadi fungsinya Biar tidak lengket dan mudah digunakan Nah, ini seperti ini Ya, kan masih nempel-nempel Nah, ini harus kita haluskan Sebelum kita sepuk ya sahabat Ya, sudah kita bentuk Seperti ini Sudah mulai terlihat halus Karena kita amplas ya Selanjutnya Karena memang kita kerjakan sendiri Ini kita asah dulu Khusus untuk Golok dan sabit Itu kita tajamin dulu Baru kita sepuk Kenapa? Biar kita asah Setelah disepuk itu tidak keras Jadi kita asah dulu Nah, setelah tajam Baru kita sepuk Nanti bisa kita asah lagi Sambil nunggu Kita ngasah Karena memang ada banyak ya Ada cangkol juga ya Memang mau kita asah Untuk cangkol sebenarnya Tidak juga tidak apa-apa Tidak di asah juga tidak apa-apa Cuma kali ini mau kita asah ya Karena memang kita kerjainnya sendiri Jadi kita poya-poya ya Poya-poya ininya Maksudnya totalitas kita kerjainnya Kalau kita nyepuh di tukang pandai besi Ini cuma di sepuk saja Dia tidak ngasah segala macam Dia tidak mau Biasanya seperti itu ngebentuk Terus disepuk itu sudah cukup Nah, karena memang ini kita kerjain sendiri Jadi langsung kita buat semaksimal mungkin Sambil nunggu ini kita asah Karena memang ada banyak Kita mau bikin apinya dulu ya Nah, untuk nyepunya sendiri Setelah pembakaran Kita harus siapkan wadah air Yang memang besar seperti ini Panjang Jadi seukuran golok yang kita asah Nah, ini sudah kita siapkan Kita isi air Selanjutnya kita bikin tungkunya dulu Tungkunya sangat sederhana kok Cuma dari bata Dan untuk bahan bakarnya Kita menggunakan batok Sebagai arangnya Tungkunya sangat sederhana 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 sambil nunggu apinya jadi baranya jadi kita asah dulu supaya tajam nanti baru kita bakar ya asah biasa aja sebenarnya sampai tajam nanti baru kita celupin kalau untuk asahnya sendiri kita bisa pakai yang halus atau pakai yang kasar yang penting ini sudah tajam aja karena ini gagangnya gagang besi selas-selasan nanti copot pokoknya lama nggak dipakai sampai berkarat seperti ini kita buang nah ini kan gagangnya sudah ada kebetulan gagangnya plastik supaya ini nggak lonyot karena mau kita panaskan ini harus kita kasih kain kita basahin tapi emang nggak jamin gagang ini nggak kebakar ya namanya juga dari plastik kalau ininya panas ini biasanya akan akan lonyot nah kita coba dulu ya kita bungkus pakai kain yang kita basahin kunci dari keberkunci keberhasilan dari penyepuhan kolok ini ini ada di baranya nah jadi bukan sembarang bara baranya bagus kita bakar itu enggak enggak cukup disitu ah di sini kita membutuhkan barang api yang memang mempunyai tekanan nah disini kita harus punya alat pompa kalau sini saya punya kompresor seperti ini ya Nah ini pakai kompresor aja kalian punyanya itu teman-teman bisa bikin pakai kompa apapun yang penting memang harus punya tekanan kalau cuman barang seperti ini lalu dipanaskan itu enggak akan berhasil jadi sampai benar-benar merah sempurna baru dicurupin ke air lihat tekniknya ya hai 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 menomu itu hanya máquina bendani mintaman ya sayang kita akuri2 benar-benar merah jihine Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton